Kita akan bahas, atau video ini kita akan bahas tentang materi yang ada di buku siswa guru-guru Merdeka. Pada nomor 1 ini terlihat bahwa tuliskan 2 suku berikut di barisan ini. Kemudian apakah barisan di atas aritematika? Jika iya, berapa beda? Lalu tutupkan 2 suku berikutnya. Jika tidak, maka aturan P terdapat pada aturan P. Kita mulai dari yang A. Yang A ini adalah 8, 5, 2, negatif 1. Kalau kita lihat di sini, aturannya ini ke sini ditambah 3. Sorry, dikurangi 3. Dikurangi 3. Ini ke sini dikurangi 3. Dikurangi 3. Maka ruang selanjutnya dikurangi 3. Berarti ini negatif 4, negatif 7. Ya kan? Ya, Pak. Apakah barisan ini barisan aritematika? Ya, ini aritematika. Ini barisan aritematika. Kemudian jika iya, berapa beda? Bedanya adalah berapa? Bedanya adalah negatif 3. Karena dia negatif 3. Oke, tuh. Sekarang yang B. Yang B. Ini yang B. 2, 3, 5. Ini ke sini berapa? Plus 1. Ini plus 2. Ini plus 3. Oke. Apakah ini aritematika? Tidak. Ini tidak aritematika. Tetapi, ini merupakan, apa namanya, yang B itu merupakan aritematika derajat 2. Derajat 2. Bukan derajat 1. Yang ini dimaksud adalah derajat 1. Maka, yang B belum aritematika. Tapi, derajat 1. Lihat. 1 plus 2 plus 3. Itu derajat 2. Oke. Kemudian yang C. Kita lihat. Minus 15. Ini ke sini. Ditambah 4. Ini ke sini. Ditambah 4. Dan setel. Terusnya. Maka, jelas yang C disitu adalah yang C ini adalah minus 5, negatif 15, negatif 11, negatif 7, negatif 3, 1, berarti 2 sungguh berikutnya. Apakah aritematika? Iya. Iya. Barisan aritematika. Bedanya berbeda. Sama dengan 4. Karena naik 4. Naik 4. Oke. Sekarang yang ini. Apakah barisan aritematika? Nah. Seperti itu. Coba ini. Turun 2. Turun 4. Turun 6. Ini tidak. Iya. Turun 2. Turun 4. Turun 6. Nah. Ini sama. Seperti yang B. Ini aritematika tingkat atau derajat 2. Bukan aritematika yang kita pelajari. Yang D adalah aritematika derajat 2. Oke. Kemudian yang nomor 2. Tentukan suku ke-50 dari barisan ini. Sekarang kita lihat 5. Kesini. Turun berapa? Turun 7. Ini. turun 7. Ini. Turun 7. Turun 7. Turun 7. Berarti bedanya adalah atau B. Jawab ini. Bedanya adalah negatif 7. A-nya 5. A-nya 5. Maka U. UN-nya apa? U 50. Sama dengan A-nya kita tulis 5 plus 5 plus 50 minus 1. Karena ada 50 ini. B-nya adalah negatif 7. Berarti di sini berapa? 5 plus 49 dikali negatif 7. Ya kan? Berarti nilainya apa? 5 dikurangi 301. Ya. 301. Berarti dari sini bisa kita dapatkan bahwa dia sama dengan negatif 296. Ya. gitu. Oh sorry. 49 dikali 7. Sorry. 343. Nah. 343. Sehingga ini nanti jadinya adalah min 338. Sekarang yang ini. jika diketahui barisan aritematika dengan suku A. Di sini suku ketiga negatif 4, negatif plus setengah atau saya tulis U3 sama dengan negatif 4,5. Kemudian U2-nya U8 negatif 2. U8 sama dengan negatif 2. Kita tahu U3 itu kan sama dengan A plus 2B sama dengan negatif 4,5. U8 itu sama dengan A plus 7B sama dengan negatif 2 dari suku ke N. Dari ini nanti kita eliminasikan A plus 7B sama dengan negatif 2. A plus 2B sama dengan negatif 4,5. Ini kita kurangi A kurangnya habis ini tinggal 5B sama dengan berapa? Sama dengan negatif 2 berarti ini jadi 2,5. negatif 2 negatif positif berarti ini negatif 2 ditambah 4,5 maka 2,5. B jadinya berapa? 2,5 dibagi 5 sama dengan 0,5 atau 1 per 2. Hanya berapa? Atau bisa ditulis 1 per 2 juga boleh. Sehingga untuk mencari A kita pakai yang ini berarti A plus 2 B adalah setengah minus 4,5 jadinya A plus 1 sama dengan 4,5 atau A negatif 5 atau negatif 5 1 per 5 boleh seperti ini. Berarti suku ke N berarti U N sama dengan A plus N min 1 kali B A adalah min 5 1 per 2 sorry 1 per 2 ditambah N min 1 kali atau negatif 5 1 per 2 ditambah setengah N min setengah atau jadinya adalah setengah N minus min 5 berarti minus 6 selesai ini adalah suku ke N oke semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat 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 selamat